Halo Sobat, ini area kopi kita dengan sistem tradisional ya dengan sistem cara tanam itu tradisional dengan gangnya ini 3 meter ini Sobat 3 meter nih dan jarak baris itu sekitar 1,5 meter ya ataupun 1,2 gitu deh jadi awalnya itu peranaman saya jarak kiri dan kanan itu 3 meter dan jarak barisnya itu 1,5 meter sekitar segitu ya dan ditanam dengan cabai ini tadinya cabai, sekarang saya tanam jagung ya Sobat ini sistem tradisional ya walaupun baru juga saya tanam ini durian ini durian musangking ya dan juga tebu dan juga durian muriat durian ya nah Sobat, ini di area jarak tanam sistem tradisional nah, yang pasti perbandingan pupuk untuk jarak tanam tradisional dengan sistem pagar, dengan sistem cumpang sari itu berbeda ya kalau contohnya, kalau saya buat itu sistem tradisional itu satu genggam pupuk MPK lah, kita bilang itu sekitar 3 bulan sekali kalau sistem tradisional itu cukup ya, 3 bulan sekali ya saya buat genggam satu pupuk MPK kalau sistem pagar dan sistem tempang sari berbeda nah, sistem pagar itu, setiap pohon itu lebih baik diberikan dua pupuk, dua genggam pupuk MPK per 3 bulan kalau untuk sistem tempang sari, contohnya ini mulai saya buat tempang sari terong Belanda lebih baik itu, satu batang pohon itu atau pohon itu, diberi tiga genggam MPK setidaknya minimal itu nah, jadi perbandingannya yang sistem tradisional satu genggam sistem jarak dua genggam per batang dan sistem tumpang sari dengan tanaman yang lain itu tiga genggam per 3 bulan, boleh juga per 2 bulan ya itu rentang waktu sekitar 1-3 bulan terkantung juga cuaca kita ya sobat nah, gitu kalau cuaca kemarau ya, lebih baik juga lebih banyak pupuknya dan disiram ya digemburkan juga tanahnya dan bersihkan juga kalau hujan ya kalau musim hujan bolehlah 3 bulan sekali diberi pupuk atau 2 bulan sekali gitu sobat nah, dan setelah memasuki fase generatif itu fase pembungan buah teman-teman lebih baik memberi pupuk MKP dan juga bisa di spray juga menggunakan kalium ya dan apa juga yang kita lakukan setelah pemanenan kita juga lebih baik memberikan pupuk juga sobat karena apa? karena nutrisi sangat dibutuhkan untuk tanaman kopi kita sobat nah, jadi setelah selesai pemanenan ini lebih baik kita beri lagi pupuk ini sobat MKP boleh NPK juga boleh tapi lebih baik dikabung ya tergantung juga si mohon maaf ya karena harga pupuk itu agak mahal jadi petahan itu kadang-kadang khawatir memberi banyak pupuk nah gitu sobat jadi kalau seperti ini lebih baik itu ya sekitar satu genggam aja deh pupuk NPK ataupun MKP karena ini lagi masa proses generatif lebih baik kita kasih MKP juga lebih banyak sobat jadi MKP itu satu genggam NPKnya setengah genggam aja deh gitu kira-kira ya sobat per batang tanaman dan juga bisa disepray dengan kalium gitu sobat kalium ataupun KN-03 ya setelah masa pemanenan apalagi ini muncul bunga-bunga baru ini nah dan juga yang masih hijau supaya segera matang baik sekali diberikan kalium KN-03 dan juga MKP dan kalau teman-teman juga memiliki dana yang lebih baik juga ditabur dengan NPK gitu sobat gitu ya kalau NPK sama MKP boleh ditabur tapi kalau yang KN-03 dan juga kalium biasanya saya spray sobat dan jangan lupa saya beri juga solusi karena saya tahu juga harga pupuk mahal makanya lebih baik teman-teman juga memberikan pupuk kandang ini kotoran ayam ya kohei ayam ini saya fermentasi sobat dan ini sudah mulai tumbuh-tumbuh ini rumput menandakan sudah mulai pematangan penyelesaian fermentasi ini sudah mulai baik ini sobat jadi kadang-kadang saya campur karena harga pupuk kimia itu mahal jadi saya campur dengan pupuk organik sobat itu ya sobat jadi apa yang dilakukan setelah pemanenan yaitu pemberian pupuk dan juga perawatan dan pembersihan lahan ataupun pengemburan ya sobat sehingga fase pembuahannya menjadi baik dari bunga ke buah dari buah yang hijau menjadi merah ya sobat nah seperti ini sobat sangat baik sekali ini kalau kita siram dengan ataupun kita spray dengan KN-03 ataupun dengan MKP sobat oke sobat demikian juga dulu video kita salam pertanian ya selalu sehat-sehat kita semua maju terus pertanian Indonesia oke sobat terima kasih sekalian info ya terima kasih banyak terima kasih banyak Selamat menikmati.